Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Buku Grisanto Kitchen Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin olahan untuk lau yang recommended dan kesukaan anak-anak Ayam goreng saus mentega Ini salah satu makanan favorit aku, ya kalau aku udah bosen pengen makan apa Pasti langsung bikin ini, karena dipakai nasi anget langsung wena gitu loh rek Pertama-tama kita potong-potong ayamnya dulu ya Ayamnya pakai bagian paha ya, biar juisi gitu loh Tapi kalau kalian pakai dada juga nggak apa-apa sih Cuma kalau pakai paha, lebih berlemak, lebih juisi, lebih empuk gitu loh rek Kalau dada kan agak lebih kering gitu loh ya Tapi yuk kembali ke selera masing-masing Nah dipotong-potong sampai ukurannya seperti ini Sedeng, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar Kita potong jeruk nipis, ini kita buat keceruti di ayamnya Biar ayamnya nggak amis ya Kita ambil wadah aja, kita pindahkan ayamnya Kemudian kita keceruti pakai jeruk Biar nggak amis aja gitu loh rek Biar seger Kita kasih lada, aku pakai lada hitam Kemudian kita kasih kecap asin Kalau nggak punya boleh pakai garam aja, boleh Ini kita kasih secukupnya Kemudian ini kita aduk Cuci tangan dulu rek ya, biar nggak kempro Ini kita aduk sampai tercampur agak diremes-remes ya Kemudian ini kita kasih tepung maizena Biar apa, biar nanti waktu ayamnya digoreng Lebih ada crunchy-crunchy-crunchy-nya gitu loh rek Gitu Udah deh tinggal diaduk aja Kita diamkan kurang lebih 30 menit Kemudian kita ambil bawang bombay Aku pakai satu buah yang kecil gini Kita rajang seperti ini Agak sedang-sedang ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil Bawang putih 2 siung ini kita geprek aja Kita cincang kasar Oh iya, aku tadi ayamnya pakai 250 gram Atau 1.4 ayam ya Kita cincang kasar aja untuk bawang putihnya Jadi kita pakai 2 jenis bawang ya Bawang putih dan bawang bombay Gitu rek Kalau sudah Ayamnya kan udah kita diamkan Ini kita goreng ke minyak yang super panas Sampai agak crispy Kurang lebih 5-7 menit gitu Karena ayamnya kecil-kecil Jadi matengnya pasti cepet Gorengnya kalau bisa sampai agak crispy rek ya Biar nanti kena saus itu tetap crispy Tetap kres-kres gitu loh rek Ini apinya kecil aja Tapi minyaknya pastikan udah panas rek ya Kalau kalian pakai ayamnya yang gede-gede Gorengnya gak lama ya Ini ayamnya aku potong kecil-kecil Jadi gorengnya agak cepet Nanti dia berubah agak kayak coklat gitu Karena pengaruh kecap asinnya mungkin deh rek ya Jadi agak berubah coklat gitu loh rek Nah seperti ini Udah deh ini dimakan gini doang udah enak sih Tapi judulnya ayam mentega rek ya Harus kita selesaikan Kita tiriskan dulu Lanjut kita bikin sausnya Kita siapkan teflonnya Kita masukkan mentega Aku pakai mentega yang biasa Kita tunggu sampai agak melele dulu ya rek ya Ini super wangi banget Karena ada menteganya Kemudian kena bawang Mentega dicampur bawang itu rasanya itu rek Nikmat Ada kan namanya roti garlic bread Itu kan karena mentega kena bawang ya Pokoknya apapun yang mentega kena bawang Pasti wenak, pasti wangi, pasti nikmat Kalau udah gak melele gini Kita masukkan bawang putih cincang Kemudian kita masukkan juga bawang bombaynya ya Udah ini kita tumis aja Sampai bawang putihnya agak Agak garing sedikit Bawang bombaynya sampai layu ya rek ya Kita useng-useng aja seperlunya pokoknya Agak sedikit lama rek ya Karena bawang bombay itu Mengkaramalisasinya itu agak lama BTW aku pakai teflon dari Stain Cookware Ini yang glow paint series Ini udah anti lengket 6 layer granny jerman grab blonde Catmium free, light free Pokoknya aman untuk makanan Dan ini recommended banget Banyak artis yang pakai Dan ini aku udah pakai dari dulu rek ya Kalian pasti tahu kalau aku selalu pakai Stain Cookware Nanti link pembelinya tak taruh di kolom deskripsi Ini warnanya bagus, cantik Awet Dan fungsinya Mewan tebal Pokoknya tebal Pokoknya bagus lah gitu loh rek Nanti link pembelinya tak taruh di kolom deskripsi Silahkan di order Nah ini aku pakai Saos tiram Kalau kalian nemu saori yang saus mentega Juga boleh pakai itu Jadinya lebih enak Atau bebas pakai saus tiram Yang biasa juga boleh Ini kita masukkan saus tomat Kalau kalian suka pedas Diganti saus sambal ya Kemudian yang saus mentega Atau saus tiram tadi kita masukkan Bedanya saus tiram sama saus mentega itu Kalau saus mentega lebih manis Kemudian kecap inggris Aku pakai yang lay and print Worcestershire sauce itu pokoknya Itu fungsinya buat apa sih mas Itu fungsinya buat wangi Tok rek Biar wangi kayak yang di restoran-restoran Cina itu loh Tapi kalau kalian gak pakai juga gak apa-apa Kita kasih sedikit air Kemudian gula pasir Biar sedap Udah deh tinggal diaduk-aduk Sampai bulu kutuk-bulu kutuk Tinggal kita masukkan ayamnya Ayamnya boleh dimasukkan Atau ayamnya boleh disiram Pakai sausnya Sesuai selera aja Kalau kalian pengen yang super crispy Tinggal disiram aja ya Tapi kalau kalian pengen sekalian gitu Langsung dimasukkan di wajah gini Tapi kita aduk-aduk sebentar aja Sampai semuanya terkelukupi saus Tinggal kita angkat Ini disajikan pakai nasi goreng Atau nasi putih Jatuhnya kayak prasmanan di pengantin-pengantin Aku tadi kan masak nasi goreng Kemudian pakai lauk ayam mentega ini Rasanya kayak waktu di mantin-mantin itu Waktu kondangan gitu Makan prasmanan Kayak gitu Ini anak-anak pasti suka Karena wangi kemudian manis-manis Gurih itu Dan ini kan ayamnya gak ada tulang ya Jadi tinggal makan gitu loh Begitu Selamat mencoba Nanti kalian kalau request resep Kalian tulis aja di kolom komentar Insya Allah tak bikinkan rek ya Kalau aku bisa Kalau gak bisa Aku tak belajar dulu Oke ya Terima kasih yang sudah dukung aku Support aku Sampai saat ini Terima kasih banyak rek Semoga video-videonya Bermanfaat dan berguna Dan membantu ya rek ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton